Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Alhamdulillah pada Allah SWT yang telah memberikan pada kita berbagai macam nikmat. Nikmat iman, nikmat islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat selaturahmi di pagi menjelang siang hari ini. Ketemu dengan teman-teman sekalian, ketemu dengan kakak kelas 10, kelas 11, dan juga kepada Ustaz dan Ustazah yang kami hormati. Salah serta salam, semoga Sanantasa tercurah pada bagian Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk dari bagian umatnya Sanantasa Istiqomah dengan acara-acara beliau hingga akhir hati kita. Terima kasih kak Fian yang sudah membawakan materi dengan sangat baik, membawakan pengantar untuk kita semua dan rekan-rekan guru Ustaz dan Ustazah yang berbahagia di hari ini. Alhamdulillah sudah ada 57 partisipan plus berapa tadi, sekitar 40-an ya, kita akan sama-sama berbincang ya, terkait dengan materi yang akan kita sama-sama bahas di pagi hari ini. Baik, di layar kakak sekalian, ya, sudah coba saya siapkan terkait dengan materi kita, yaitu determining your great goals, gitu ya. Saya warnai kuning di situ, ada great goals, ada goal besar, gitu ya. Dan juga kita nanti akan sama-sama belajar tentang bagaimana kita akan menyusun, merancang, sekaligus mengeksekusi goals-goals kita. Ya, memang sebelum lebih jauh untuk kepada materi itu, saya perlu sampaikan bahwa ketika kakak sekalian di agenda Matrix ini, ya, masa tarif dan kemina santri ini ibarat kakak sekalian sedang tahapan masuk ke dalam satu rumah dan ketemu dengan satu etalase, ketemu dengan satu ruang tamu, gitu ya. Dan bisa jadi kakak-kak sekalian baru mengenal tentang pintunya, baru mengenal tentang, oh, ternyata ada meja dan kursinya, ketika saya masuk di halaman teras, gitu ya. Tapi belum tahu lebih jauh, lebih dalam, oh di dalam ada dapurnya atau tidak, terus berikutnya ada berapa kamar di sana, dan seterusnya, itu nanti akan kalian atau kakak sekalian dapatkan ketika kalian sudah berinteraksi, sudah berproses, ya, selama di proses pendidikan di NPS Bukur. Nah, berikutnya yang kedua tentang materi Great Goals ini, mohon bisa ditayangkan, ada satu ilustrasi yang saya sampaikan, saya sajikan kepada kakak-kak sekalian, yaitu ada satu pendaki, ya, satu pendaki yang berada di ujung bukit, ya, ada di ujung, apa itu, gunung, gitu ya. Nah, saya ingin coba tanya kepada kalian semua, boleh nanti dituliskan di chatroom, ya, apa yang diperlukan untuk seorang pendaki agar bisa sampai ke puncak sana, ya, agar bisa sampai ke puncak bukit itu, gitu ya. Kalian bisa lihat, tuh, atributnya, terus mungkin hal-hal yang lain, silahkan dituliskan di chatroom, ya. Pertanyaannya adalah apa yang diperlukan oleh seorang pendaki agar bisa sampai kepada puncak bukit itu. Oke, bekal yang cukup, pengalaman dan keahlian, alas kaki. Terima kasih ada kak Muhammad Rifki, kak Daril, kak Rafi, keberanian, amal ibadah. Oke, yuk ditunggu yang lain, yang Tolibah, beberapa juga sudah memulai nulis. Ada niat, mental yang kuat, ya, fisik. Oke, terima kasih ya, kak Yusron, kak Ahsan, determinasi, Masya Allah. Oke, nah, di Tolibah juga banyak. Ada alat pengaman, ada mental dan fisik, ada kesungguhan, alat dan fisik. Terima kasih, kak Lukiana Chawazakiah, kak Adlina Meidea Zalva. Oke, kita batasi ya, sampai 5 detik ke depan. Barangkali akan ada yang menambahkan atau ikut berkontribusi kepada chatroom kita. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih yang sudah berkontribusi dalam chatroom kita. Ya, bahwa sesungguhnya penting sekali menyiapkan ada ransel di belakang punggungnya si pendaki itu. Bahwasannya penting juga menyiapkan alas kaki. Karena nggak mungkin kalau kita nggak pakai sepatu untuk bisa sampai ke ujung sana. Nggak mungkin juga kalau kita nggak pakai alas kaki tadi. Nggak mungkin juga kalau kita nggak pakai bekal, nggak pakai jaket yang proper. Tapi di antara itu semua, teman-teman sekalian, yang paling pertama kali disiapkan oleh seorang pendaki agar dia bisa mencapai ujung sana adalah goals. Dia harus punya tujuan. Karena kalau dia nggak punya tujuan, atribut berbagai macam halnya tadi tidak akan bisa menghantarkannya kepada ujung puncak. Ya, teman-teman sekalian. Sehingga kita akan sama-sama konstruk nanti goals kita bareng-bareng. Oke, tadi sudah dikenalkan juga. Salam kenal semuanya bagi yang baru bersapa. Nama saya Didisda Frianto. Beberapa waktu yang lalu saya diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan rekan-rekan di Badan Informasi Geospasial, Kementerian SDM Republik Indonesia, dengan Politeknik Kementerian Pertanian, dan yang paling terkini kemarin dengan Badan Cyber dan Sati Negara, PSSN kita berbincang tentang bagaimana agar cyber security itu bisa kita deliver dan masuk ke dalam kurikulum nasional. Tapi, berkaca pada masa pandemi yang panjang ini dan sekaligus ketemu dengan rekan-rekan di berbagai macam institusi, baik itu di bawah naungan pemerintah ataupun swasta, kita makin meyakini bahwa masa pandemi ini adalah masa transisi. Dan sebagian lembaga mengilustrasikan bahwa ini adalah masa untuk transformasi, masa untuk berubah, masa untuk memperbaiki diri, menyempurnakan diri, masa untuk berbenah. Itu dalam konteks kelembagaan atau institusi. Karena kita tidak tahu ini masa pandemi ini akan berakhir kapan. Nah, bagaimana dengan kita selaku individu di dalam satu ekosistem besar ini, kita juga punya PR yang sama. Gimana agar kita terus menerus ya, untuk menjadi versi terbaik ya, the best version of yourself, itu ada tulisannya di sana. menjadi versi terbaik ala kita. Ini juga masa atau momentum yang penting untuk kita bisa sama-sama berbenah ke sana. Sehingga saya sering punya satu visualisasi bahwa kita sekarang sedang berada dalam satu petualangan. Satu petualangan ini adalah jalan yang panjang untuk kita sama-sama belajar, learning words itu. Sehingga bisa jadi kita terlihat ada heavy load, ada beban yang barangkali kita junjung bareng-bareng, terlihat besar nampaknya, tapi jangan khawatir bahwa di balik beban itu, kita punya satu ekspektasi ke depan, kita akan membuat making big and great impacts. Jadi kita membuat impact yang lebih berdampak kepada orang lain. Dan juga ini adalah cara kita menikmati perjalanan dan tantangan. Jadi hidup adalah tentang menikmati tantangan sejauh perjalanan itu, kita tetap terus berjalan ke depan, dan menikmati perjalanan ini rekan-rekan sekalian. Oke, saya ingin tanya kepada teman-teman semua, minta tolong pollingnya bisa dimunculkan. Ada tokoh-tokoh berikut yang ingin saya coba, saya ingin tahu seberapa jauh kakak-kakak sekalian, di NAPS Bogor ini mengenal tentang tokoh-tokoh yang berada di layar kita. Sudah keluar ya. Oke, minta tolong di-hit saja di situ. Yang paling Anda kenal, bisa jadi teman-teman kenal semua, tapi yang paling Anda kenal, pilih satu saja. Di antara Thomas Alva Edison, terus berikutnya ada Colonel Sanders, sama yang ketiga adalah Michael Jordan. Ya, ada tiga tokoh di situ yang saya sampaikan. Minta tolong di-hit, dipilih. Oke, di Toliba sudah berapa persen ini? Sudah 61 persen. Oke, di Tolib, apakah ada gangguan? Oke, bisa ya di Tolib ya, di Tolib juga muncul. Siapakah di antara berikut, tokoh berikut yang paling Anda kenal? Oke, terima kasih. Yang Tolib, sangat cepat sekali itu sudah. Lebih dari 40 persen. Oke, terus saya masih tunggu, kalau bisa 100 persen dalam 10 detik ke depan akan cakep sekali ini kita. Oke. Oke, masih kita tunggu. Terima kasih. Di Toliba sudah angka 86. Di Tolib, baru 70 persen. Ayo, kita tungguin. 91 persen di Tolibah. Terima kasih. Di Tolib, baru 72 persen. Ayo, kita pastapik lo kairat nih. Perlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, di Tolib, apakah sudah berhenti? Di angka 75 persen, sepatutnya di Tolibah sudah 91 persen. Sudah clear? Sudah berhenti? Oke. Terima kasih, kita hitung 3, 2, 1. Kita stop ya pollingnya ya. Terima kasih. Baik, saya ingin buka hasil pollingnya di Tolib. Ya, di antara rekan-rekan atau teman-teman semua, angka tertinggi adalah Michael Jordan, yang paling dikenal di room Tolib. Di Tolibah, yang paling dikenal adalah Thomas Alva Edison. Ya, angkanya sampai 73 persen. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi, ini adalah cara ingin kita potret nih, sejauh mana teman-teman semua kenal dengan para tokoh-tokoh ini. Tokoh-tokoh yang pernah hidup di masa lalu. Oke. Kita nanti akan coba uraikan. Tapi saya menarik di Tolibah dulu tentang Thomas Alva Edison. Teman-teman sekalian. Oke. Sesungguhnya tiga orang itu ya, atau tiga nama ini, ya, benar-benar punya, ya, kiprah yang luar biasa di masa kehidupan mereka semua. Tapi sesungguhnya apa yang terjadi dengan mereka di masa lalu? Oke. Kita lihat ya. Yang pertama saya ingin coba urai dari namanya Thomas Alva Edison. Apa yang akan kalian ketahui tentang Thomas Alva Edison? Oh, bisa jadi ada yang menyampaikan, oh, Stad, Thomas Alva Edison itu adalah dia seorang penemu. Dia seseorang yang pertama kali ada bola lampu. Oh, bisa jadi ada yang memotor dari masa lalunya, oh, Stad, Thomas Alva Edison, dia punya hak patent banyak, puluhan ratusan. Gitu ya, dan segala macamnya. Tapi, kalau kita agak mundur sedikit, ngelihat sejarah atau profil perjalanan Thomas Alva Edison, maka kita akan tahu bahwa peluh, bahwa usaha, upaya, daya yang beliau lakukan untuk sampai menemukan bola lampu itu tadi, dan berbagai macam patent di dalam kehidupannya, maka kita akan mengagumi bahwa luar biasa besar perjuangan dari Thomas Alva Edison. ya, saking Bloop menyebutkan bahwa, oh, di masa lalu ketika Thomas Alva Edison belum sampai kepada penemuannya yang sangat gemilang itu, dia sampai melakukan eksperimen sampai 10 ribu kali, dan semuanya tidak bekerja. Begitu ya. Tapi, apa yang menjadi kacamata dari Edison ketika melihat peristiwa itu? Beliau nyampaikan gini, I have not failed. I have just found, ya, 10.000 ways that won't work. Artinya adalah, oh, saya nggak mau dibilang gagal, saya cuma mau bilang bahwa kemarin saya juga menemukan 10.000 something yang tidak berjalan dengan baik. Dan itu adalah proses pembelajaran bagi Edison sendiri. Jadi Edison selalu menikmati hal-hal yang diupayakan, dia perjuangkan, dia usahakan dengan letih, dengan peluhnya keringat, dengan usaha yang tidak biasa. Sehingga itu menginspirasi banyak orang di kemudian hari untuk menciptakan alat-alat yang inspiratif bagi kehidupan dan masa depan. Oke, berikutnya siapa selain dari Thomas Lebedison tadi, ya, masih ada dua tokoh lagi. Tokoh berikutnya adalah, Kolonel Sanders. Ada yang pernah kenal Kolonel Sanders? Ya, Kolonel Sanders ini, teman-teman sekalian, ya, kita tahunya bahwa, oh, Kolonel Sanders, dia adalah seorang yang memiliki cabang gerai. Ayam goreng, ya, KFC, gitu ya. di seluruh, di banyak-banyak negara di dunia ini. Dia mungkin orang yang sangat kaya, dia mungkin orang yang memiliki banyak sekali bisnis, dan pegawai, karyawan di sana. Tapi kita tidak pernah lihat bahwa, kita agak mudah sedikit di masa lalunya, kalau Kolonel Sanders ini apa yang dia lakukan? Dia, teman-teman sekalian, dia menawarkan, dulunya sebelum dia terkenal, menawarkan satu resep, ke resep yang, ke satu pintu, ke pintu yang lain, sampai 1009 kali bahkan, gitu ya, dalam satu catatan. Wah, 1009 kali, menawarkan satu resep, dari pintu ke pintu, dan tidak ada yang menggubris dia. Dan pada akhirnya, dia terus-menerus memperbaiki formula-formulanya, gitu ya, dan akhirnya, kita tahu bahwa dia bisa sampai, sesukses saat ini, dengan berbagai macam, kontribusinya. hard work beats all the tonic and vitamins in the world. Jadi, kerja keras, ya, menjadi motto hidupnya. Satu lagi adalah Michael Jordan. Nah, ini di tolet paling atop, karena basket nih, sepertinya banyak pecinta basket nih, di ruangan kita, tentang, bahwa Michael Jordan, kita tahu, penghargaannya itu, kalau teman-teman lihat di Wikipedia, gitu ya, ada dia MVP itu, bertahun-tahun berkali-kali, ya, jadi pemain terbaik, berkali-kali, bahkan masuk world of fame, ya, legenda hidup, ya, pebasket di seluruh dunia. Itu yang kita tahu tentang, Michael Jordan di ujung karirnya, atau di ujung sebelum dia pensiun. Tapi kalau kita agak mudur sedikit, tentang Michael Jordan, apa yang dia lakukan, ya, dia ditolak berkali-kali, ya, untuk masuk di klub, di kampusnya, ya, terus berikutnya, dia tidak, pernah tidak keterima, di tiga klub NBA, gitu ya, dan pada akhirnya, hal itu tidak menyurutkan, semangat Jordan, untuk terus-menerus berlatih, berjuang, mengembangkan kapasitasnya, ya, oh, saya punya kelebihan apa nih? Oh, saya, walaupun saya tidak terlalu tinggi, tapi saya unggul di speed, saya kecepatan saya, akhirnya digunakan kecepatan itu. Kemampuan apa lagi? Oh, ketika kemampuan syuting saya, tidak terlalu baik, maka dia menyempurkannya, memperbaikinya, sehingga datang ke sekolah, lebih bagi dari teman-temannya yang lain, dia berlatih, di ring basket yang ada di halaman sekolahnya. Maka itu adalah inspirasi besar, dari tiga tokoh tadi ya, teman-teman sekalian, ya, satu ada Alva Edison, terus berikutnya Kolonel Sanders, dan Michael Jordan. Ketiganya, hidup tidak pada masa yang terlalu jauh, dengan kita saat ini, abad 20, abad 21, dan bahkan, apa namanya, karya-karya masih kita lihat, gitu ya, dan itu semua adalah tentang bagaimana mereka bisa menggapai titik pertumbuhan paling jauh dalam kehidupannya, the best version of them, ya, dan, ibarat seperti pertumbuhan ini teman-teman sekalian, sama seperti bibit, ya, yang mengalami pertumbuhan setiap harinya, dari biji, bertunas, pada akhirnya memberikan buah kepada orang-orang di sekitarnya. Kita juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk senantiasa tumbuh, ya, sehingga, kairun nas, anfohumlin nas, maka sebaik-baik manusia adalah yang paling beropat untuk orang lain. Nah, peduli kita sekarang ada di tahap mana nih, tahap satu, tahap dua, tahap tiga, pada akhirnya, setiap orang memiliki porsi, memiliki kesempatan yang sama, satu hari 24 jam, semuanya menghirup oksigen yang sama, ya, makan nasinya juga tidak terlalu beda, gitu kan, dan lauknya paling yang beda-beda, tapi pada dasarnya kesempatan itu, untuk kita semua bahwa, kita pada akhirnya, akan mencapai the best version of us, versi terbaik dari yang kita punya, ya, kita akan sampai tahap berapa nih, tahap tiga kah, tahap empat kah, atau tahap lima kah, pilihannya lagi-lagi ada di rekan-rekan sekalian. Oke, tentang mindset ini saya sedikit cuplik, ya, di beberapa kesempatan yang lalu, ya, bahwa Carol Dweck, salah satu profesor, ya, di Stanford University, melakukan, satu riset, ya, dia membagi dua kelompok, itu teman-teman sekalian, kelompok siswa, dia namakan, ada, kelompok mindset tumbuh, atau growth mindset, satu lagi adalah, kelompok mindset tetap, atau fixed mindset, ya, dua kelompok siswa itu, yang satu fix, yang satu growth, ya, itu kemudian diberikan challenge, diberikan tantangan, tantangannya, dikasihkan puzzle, dengan tingkat kesulitan yang sama, dengan waktu yang sama, di dua kelompok itu, satu mindset tetap, satu lagi mindset tumbuh, dikasih waktu, oke, kelompok fix, atau kelompok tetap, dan satu kelompok growth, atau kelompok tumbuh, ini saya kasih puzzle, tingkat kesulitan yang sama, waktunya hanya 5 menit, oke, mereka mengerjakan itu, di waktu 5 menitnya itu, dan apa yang terjadi, di waktu 5 menit itu, oke, kelompok fix, pada akhirnya, dia bisa menyelesaikan itu, dengan berbagai macam kerjasama, komunikasi yang mereka lakukan, dan kelompok growth, juga melakukan hal yang sama, di 5 menit yang mereka miliki, akhirnya pada selesai, dan akhirnya mereka ada, semacam, oh, dua-duanya merasakan, oh ada, kepuasan nih, dalam mengerjakan project, yang diberikan, di tahap berikutnya, di level berikutnya, puzzle itu dinaikan, tingkat kesukarannya, teman-teman sekalian, di fix, dan di growth, diberikan puzzle, tingkat kesulitannya, lebih naik daripada yang sebelumnya, dikasihkan puzzle, dikasihkan puzzle juga, oke, waktunya sekarang 30 menit, dikasih waktu 30 menit, kelompok fix, waktu 20 menit, sudah mulai berjalan, 25 menit, sudah mulai berjalan, ini juga sama, 20 dan 25 menit, di kelompok fix, apa yang terjadi? wah, sudah mulai letih, kok susah banget ya, anu pak ya, ini sepertinya, nggak mungkin ini, bisa diselesaikan ini, dalam waktu 30 menit, akhirnya 30 menit habis, kelompok fix ini, apa yang terjadi? mereka out, mereka nggak sanggup menyelesaikan, tantangan yang diberikan, di level keduanya, tapi apa yang, terjadi dengan kelompok growth, di kelompok growth, mereka terus menerus, mencoba, wah, sudah 30 menit nih, tapi, kita masih, tertantang, untuk menyelesaikan ini, minta tolong ditambah 15 menit, apakah bisa? oh, tambah 15 menit, ya, sama, perisetnya tadi, waktu berjalan, 45 menit, pada akhirnya mereka selesaikan, mereka merasakan, gimana, testimoninya, ya sih, ada kesulitan di sana, tapi yakin, kita mampu untuk, menyelesaikan masalah ini, ya, oke, kelompok fix tadi, udah kemana? udah selesai dia, udah selesai, bukannya tuntas, tapi selesai karena, menolak, untuk mengerjakan level, yang lebih tinggi lagi, akhirnya mereka keluar ruangan, sudah left group lah, ibaratnya kalau di WA itu, satu lagi, kelompok growth, masih, oke, kita masih, menyukai tantangan-tantangan berikutnya, dan bahkan, tolong berikan yang lebih sulit, daripada yang tadi, diberikan lagi, satu puzzle lagi, satu quiz lagi, satu kesulitan lagi, satu tantangan lagi, wah ini harusnya selesai, dalam waktu 60 menit, tapi tetap saja, mereka terus-menerus berjuang, 60 menit itu, walaupun tidak selesai, oh, mereka tampak peluh, keringat, gitu ya, mereka berpikir keras, di dalam 60 menit, di level ketiga, yang diberikan itu tadi, dan pada akhirnya, mereka tuntas, dan selesai, ya, dan, wah, walaupun ini sulit, tapi, kita mencintai tantangan ini loh, kita menyukai tantangan ini, dan mereka menyenangi hal itu, dan bahkan diberikan soal-soal yang lebih sukar, sebenarnya mungkin dari sisi kemampuan, mereka sama, tapi yang berbeda adalah, daya juangnya, yang berbeda adalah, mencintai pembelajarannya, yang berbeda di antara, kedua hal itu, kedua kelompok tadi, antara fix, ya, yang mindsetnya tetap, satu lagi adalah, yang growth, yang mindsetnya tumbuh, dan pada akhirnya, growth mindset inilah yang diakini oleh Carol Dweck, dan para penelitian tentang mindset yang lain, bahwa itulah, yang membedakan, orang sukses di masa depan, teman-teman sekalian, tidak peduli dengan modalitas kecerdasan, ya, harta yang dimiliki, fasilitas yang dipunyai, sanar-palasanannya yang dimiliki, tapi pada akhirnya, mindset itu yang, menentukan seseorang itu, pada akhirnya, di ujung jalannya nanti, di ujung usianya nanti, atau di masa-masa, waktu berikutnya, akhirnya akan menentukan, seseorang itu sukses, atau tidak, gitu ya, dan sekali lagi, mindset story ini, tentang progression ini, menginspirasi kita, bahwa, sebenarnya, ruang untuk pertumbuhan itu, terus menerus, dimiliki oleh kita, dan agak balik sedikit tadi, tentang tiga tokoh tadi, mereka adalah orang-orang yang tipikal growth, semuanya, mereka enggak menyerah, di titik awal, ketika mereka ketemu dengan masalah, ketemu dengan problem, ketemu dengan tantangan, karena mereka menganggap itu adalah, medan, untuk dia bisa belajar, hal-hal yang, lebih baru, di masa depannya, kelak, begitu ya, sehingga kita ketemu Edison, karyanya menyejarah, dan akhirnya bisa kita nikmati terus, ya, bahkan enggak tahu nih, sampai kapan, sehingga karyanya terus, menginspirasi orang lain, ya, dan tokoh-tokoh yang lain, saya kira tidak hanya, di tiga orang tadi, oke, sekalian, bagaimana menikmati rasa sakit, bahwa itu,